ya oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel IQ saham salam cuan buat kita semua oke jadi di video kali ini kita akan membahas bank second liner yang dalam waktu dekat itu akan menggelar RUPS dan lalu nantinya akan membagikan dividen gitu guys ya jadi kita akan membahas pergerakan harganya dan juga kita akan melihat secara historical apakah benar ketika saham-saham ini membagikan dividen apakah ada kenaikan dari segi harganya gitu guys ya kita akan menganalisa secara teknikal saham-saham bank second liner tapi sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu untuk IHSG indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia jadi untuk IHSG ini di 2 hari kemarin ini ada koreksi ya guys ya dia berada di bawah triple MA-nya ditutup di area 6.800an meskipun di awal Maret ini ya di 15 Maret ini sudah terjadi kenaikan guys ya sekitar 4,32% akan tetapi IHSG ini masih akan terkoreksi guys ya terlihat disini juga ada volume transaksinya ini negatif ya merah jadi menurut saya IHSG ini masih akan sideways saja gitu guys ya mungkin sideways di area MA-50-nya lalu kita akan melihat ya guys ya untuk saham yang pertama itu ada Bank Danamon nah untuk Bank Danamon ini untuk area saat ini dia berada di level 2870 terkonfirmasi berada di atas triple MA tapi disini MA-50-nya ini berada di tengah ya guys ya terlihat dia akan crossing ketika dia crossing kemungkinan besarnya itu akan berubah ke fase uptrend guys ya kalau misalkan MA-50-nya ini crossing MA-100 ya dia akan berbalik arah gitu lalu secara bandarmologi disini terlihat ya di hari Jumat kemarin ini terjadi distribusi tapi yang menarik adalah disini yang nampung barang itu kebanyakan broker asing guys ya ada REX, YP, DP, ZP, FS, dan KK sementara yang jualan ini kebanyakan broker retail dan juga broker lokal dan disini yang jualan itu ada BK dan AKK jadi secara overall dari bandarmologi ini memang terjadi distribusi tapi kita juga harus lihat ya guys ya yang nampung itu siapa kalau yang nampung itu asing nah ini menjadikan Bank Danamon ini secara chart itu menarik bisa saja dia akan berbalik ya ke fase uptrend meskipun memang secara historical ini dia sempat menyentuh area 3880 kita akan melihatnya secara dividend apakah ada kenaikan saat dia membagikan dividend nah untuk dividend di tahun lalu ya di April 2022 dia membagikan di 5 April 2022 ini kenaikannya tidak terlalu tinggi guys ya terjadi kenaikan meskipun kenaikannya tidak terlalu tinggi ya jika kita lihat disini kenaikannya ini hanya sekitar 6 persenan gitu guys ya akan tetapi jika melihat harga saat ini ya jika kita memanfaatkan swing low-nya dari Bank Danamon ini ya terlihat lebih volatil guys ya dari chart Bank Danamon ini di awal Januari ini terkoreksi cukup dalam lalu dia bisa berhasil rebound kembali lalu ada kenaikan 21,76% dan di pertengahan Maret kemarin juga terkoreksi guys ya dia menembus triple MA lalu ada kenaikan lagi ya dia kembali rebound dengan kenaikan 9,37% jadi secara chart ini cukup menarik guys ya Bank Danamon ini karena swing low-nya ini lumayan cukup dalam bisa menembus di triple MA jadi untuk masuk di Bank Danamon untuk saat ini kita wait and see terlebih dahulu kita menunggu koreksinya terlebih dahulu gitu guys ya untuk Bank Danamon ini meskipun sudah menggelal RUPS tapi belum ada informasi mengenai pembagian dividen oke kita akan lanjut ke saham selanjutnya untuk Bank Second Laner ini ada Bank BJBR nah Bank BJBR ini kemarin sudah kita bahas ya bahwa Bank BJBR ini resmi tidak jadi melakukan rate issue ya jadi batal melakukan rate issue dan kemungkinan besar Bank BJBR ini masih akan membagikan dividen dia mengelar RUPS di 4 April 2023 jadi di bulan ini ya guys ya di awal bulan dia akan melakukan RUPS jika kita melihat untuk BJBR ini terlihat dia masih berada di area level MA50 dan MA200 nya di level 1360 meskipun kemarin sudah terjadi kenaikan guys ya dari 16 Maret ini terjadi koreksi yang cukup dalam lalu dia berhasil rebound kembali menembus triple MA sampai di area 1379 dengan kenaikan 7,85% lalu kita akan lihat ya guys ya secara historical apakah saat pembagian dividen dia naik ya betul ya saat pembagian dividen dia ada kenaikan sebesar 13,25% selama sekitar sebulanan gitu guys ya jadi yang sudah nampung di sebulan sebelumnya itu kenaikannya ini cukup signifikan ya capital gain yang didapat itu cukup lumayan cukup lumayan tinggi sekitar 13,25% nah setelah dia membagikan dividen ini terlihat ada ARB harganya ini jatuh lumayan cukup dalam ke area MA50 lalu dia sideways kembali jadi untuk Bang BJBR ini berpotensi naik ketika akan membagikan dividen meskipun ini sudah lama sideways tetapi untuk chart saat ini menurut saya sudah cukup menarik untuk entry di Bang BJBR meskipun sebaiknya kita bisa wide entry terlebih dahulu kita menunggu koreksi lanjutan untuk bisa masuk di Bang BJBR mungkin ada di area low-nya di 1280 untuk support terdekat lalu kita akan lanjut ke Bank CIMB Niaga dengan kode BNGA untuk CIMB Niaga secara EPS ada kenaikan untuk Bang Second Liner ini secara overall secara EPS dari tahun pandemi dari tahun 2020 lalu 2021 dan tutup buku 2022 itu ada kenaikan jadi ketika kita bisa memanfaatkan swing low untuk Bang Second Liner itu menurut saya menjadi area entry yang sangat bagus untuk Bang CIMB Niaga ini untuk harga saat ini berada di level 1270 sedikit terkoreksi di hari Jumat kemarin jika kita melihat memang sudah terjadi kenaikannya untuk CIMB Niaga ini dari pertengahan Maret dari 16 Maret sekitar 14 hari itu ada kenaikan 7,89% jadi untuk masuk di Bang CIMB Niaga kita wet and see terlebih dahulu kita menunggu dia terkoreksi karena ketika saham bagus terkoreksi itu menjadi area beli yang sangat bagus berbeda dengan saham gorengan ketika dia turun menjadi area yang sangat berbahaya karena bisa dibanting atau bisa turun lebih dalam lagi tapi untuk bank dengan saham dengan fundamental yang bagus ketika dia terkoreksi ketika dia turun atau ada yang melakukan taking profit itu menjadi area yang sangat bagus untuk kita tampung untuk kita serok secara bandarmologi terlihat disini ada beberapa broker asing yang masuk ada KKBKYP sementara yang jualan ini ada KKYUAI tapi secara overall ini terjadi distribusi yang nampung ini ada bandar asingnya beberapa apakah dia saat membagikan dividen bank si MB niaga ini ada kenaikan ya betul secara historikal saat dia membagikan dividen ini terjadi kenaikan kita coba tarik dia lebih pendek mungkin di sebulan sebelumnya di area sini ketika harganya terkoreksi dia ada kenaikan sebesar 10,45% meskipun di beberapa pekan sebelumnya ini juga terjadi kenaikan yang lumayan bagus dia membentuk higher high lalu saat membagikan dividen dia juga membentuk higher high kembali lalu dia open ARB nah ini yang harus kita perhatikan dan harus kita waspadai kita harus bisa taking profit saat harganya naik akan tetapi untuk dividennya itu kita berikan saja kepada investor yang sudah pegang lama tapi untuk swing trader seperti kita kita hanya memanfaatkan ketika dia naik sebelum membagikan dividen oke oke kita ke saham selanjutnya ada bank jatim dengan kode bjtm untuk bank jatim akan menggelar rups di 12 april gitu guys ya sama dengan bank btps di 12 april juga untuk bank jatim untuk harga saat ini berada di level 735 ya memang untuk bank jatim ini secara volatilitas ya tidak terlalu tinggi guys ya bergerak makanya itu tidak terlalu volatil bahkan disini pun hanya sideways saja tapi dari awal januari ini memang ada kenaikan sebesar 7% lalu di 16 april kemarin itu juga ada kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan kenaikannya ini hanya sekitar 5% jadi untuk bank jatim menurut saya masih akan sideways ya masih akan sideways saja di area 50 nya gitu guys ya tapi secara fast di sini terlihat dia sedang berbalik arah menuju di fase uptrend apakah saat membagikan dividen bank jatim ini harganya naik jika kita melihat di sini secara historical yang memang naik harganya gesia ada kenaikan 9,1% saat dia membagikan dividen di 30 Maret 2022 jadi ada kenaikan nah ini yang bisa kita manfaatkan gitu gesia saat harganya ini masih di bawah di area 700an kita beli lalu disini ada kenaikan 9% ke area 829 gitu lalu kita akan lanjut ke bank BTPS gesia untuk bank BTPN syariah sudah kita bahas juga secara fundamental kemarin secara potensi dividen juga sudah kita hitung jadi untuk BTPS ini secara IPS secara pertumbuhan laba itu tidak ada masalah terus bertumbuh ya labanya ini terus bertumbuh akan tetapi secara chart ini sedang berada di fase downtrend gitu akan tetapi kita melihat ya di penutupan hari Jumat kemarin ini terjadi akumulasi gesia meskipun secara candle akumulasinya tidak terlalu tinggi tapi disini bisa menjadi penanda pembalikan arah dari bank BTPN syariah terlihat dari broker summary juga terlihat disini adanya akumulasi yang akumulasi ini beberapa ada bandar asingnya juga ada ZP BKKK dan YU sementara yang jualan disini ada KZ ZP AK dan sisanya ini broker retail gitu kenaikan ini meskipun kecil ini bisa menjadi tanda dari pembalikan arah bisa jadi ini akan naik secara perlahan sebelum dia membagikan dividen ketika dividennya itu lebih tinggi daripada tahun sebelumnya saya yakin harganya ini akan balik ke area sekitar 2800-an gitu gesia atau mungkin ke area 3380-an jika kita melihat secara historical ya ATH-nya ini sempat menembus 3900 guys ya sebenarnya kita melihat secara historical sebelum pembagian dividen ini terjadi kenaikan juga sekitar 12,81% kenaikannya cukup tinggi meskipun secara cat tidak terlalu tinggi gitu lalu ada penurunan setelah pembagian dividen biasa kita sebut sebagai dividen trap disini harganya turun tetapi dia tidak terlalu lama tidak ARB disini jadi untuk bank BTPN Syariah untuk harga saat ini saya rasa sudah cukup bagus untuk kita melakukan entry karena candle ini secara candle sudah berbalik sudah ada candle akumulasi tetapi keputusan jual beli tetap berada di tangan kalian sebagai investor dan trader di pasar modal Indonesia jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar jika ada request silahkan jangan ok guys semoga bermanfaat sebagai referensi kalian dalam jual beli saham thank you for watching see you on the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati